selamat menikmati youtube channel jadi kali ini aku bakal bikin video yang sebelumnya aku gak pernah bikin video maksudnya topiknya gitu loh guys yap, seperti di judul aku bakalan bikin macam-macam keunikan karakter di sakura school simulator oh iya btw ini maaf kalau suaraku agak beda tau di edit gitu ya aku lagi pengen aja gitu guys oke dan daripada penasaran langsung aja yuk kita ke videonya, tapi jangan lupa buat like, komen and subscribe jadi guys, cat good ini adalah karakter dewa kucing yang dapat ditemukan di dalam kuil atau siren jadi kalau kalian pergi ke siren dan kalian masuk ke dalam, itu pasti bakalan ketemu sama cat good ini ini ya teman-teman yang kucing berwarna kuning dan dia tuh melayang jadi cat good ini juga bisa menghidupkan karakter yang sudah mati teman-teman jadi kalau ada karakter yang mati kalian bisa langsung aja bawa ke cat good biar dia bisa hidup kembali gitu dan kita bayar dia dengan 5.000 yen jadi kita bayar gitu pakai uang 5.000 yen gitu guys dan kita itu gak bisa ngasih item apapun ke cat good entah itu makanan atau apa cat goodnya tuh gak bakal nerima guys dan kita juga gak bakalan bisa temenan sama cat good dan ini aku mau coba menghidupkan karakter yang sudah mati ya teman-teman kalian tinggal pencet aja talknya lalu kalian pencet trevival nah ini kalau kalian duitnya gak cukup itu gak bakal bisa ya teman-teman tuh bakalan ada tulisan you don't have money nah disini kita harus ambil uang dulu biar bisa menghidupkan karakter yang mati ini ya teman-teman nah ini uangnya udah cukup dan kita coba nah ini sudah ya teman-teman tapi karakternya hilang gitu entah kemana tapi karakternya sudah hidup teman-teman tapi hilang gak tau kemana kalian bisa cari sendiri ya karakternya dan ini kalau kita pukul-pukul dia tuh bakal mengeluarkan suara kayak meong-meong gitu guys kayak kucing dia bakal ngeluarin suara meong-meong gitu cuman dia gak bakal bisa ngebales pukulan kita kalau kita habis pukul dia dia pasti bakalan ngeliatin kita terus dari arah manapun itu diliatin terus guys tuh tapi dia gak ngikutin kita jadi cuman diliatin aja gitu sebetulnya ini karakter udah jadul banget sih tapi yaudah Namika ini adalah salah satu NPC pejalan kaki di Sakura School Simulator di versi 096 dia telah dihapus di versi selanjutnya karena alasan yang tidak diketahui Namika sendiri biasanya muncul di taman hiburan jadi kayak jalan-jalan gitu di taman hiburan muter-muter gitu tapi aku nemuin karakter kayak persis banget kayak Namika dan ya dari bajunya dan rambutnya itu lumayan mirip guys hmm lumayan-lumayan lah dari outfit dan rambutnya juga mirip cuman mukanya aja gitu ya agak beda dan ini tuh yang jualan cake shop jadi Hanako ini adalah robot yang suka geleng-gelengin kepala gitu guys yang ada di ruang guru ya teman-teman dan robot ini tuh ya emang cuman geleng-geleng kepala doang gak ada rutinitas lain selain geleng-geleng gitu guys aku dapet informasi kalau Hanako ini dibuat dari guru sains jadi buat ditaruh gitu dipajangan disini dan aslinya tuh gak ada kegunaannya tapi mungkin bakalan berguna di masa depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati